Mangatun Lovers, sekarang bab 41 adalah visual Kayla Hans. Kalau Mangatun Lovers membuka novel ini pada bab 41, akan melihat visual atau tampilan gambar dari Kayla Hans. She is so pretty and Martin also so handsome. Let me start reading this part for you. Pada awalnya kehidupanku sangatlah menyenangkan dan sempurna. Untuk pertama kalinya aku merasakan jatuh cinta pada seorang pria yang tak lain ialah Ferdi. Dia adalah pria pertama yang berhasil meluluhkan hatiku dan membuatku menyerahkan seluruh cintaku padanya. Walaupun aku hanya bisa memandanginya dari jauh, itu sudah membuatku bahagia. Lebih bahagianya lagi, aku bisa berteman lebih dekat dengan orang yang paling aku cintai dan kagumi. Seluruh sekolah tahu bahwa kami saling mencinta. Itu bukan sebuah rahasia lagi. Tapi kami tak bisa menjalin hubungannya lebih dari kata teman. Entah karena apa, Ferdi hanya menganggapku sebagai sahabatnya, tak pernah mengutarakan isi hatinya padaku. Namun itu sudah membuatku bahagia karena aku bisa lebih dekat dengannya dan bisa tersenyum bersamanya. Namun kehidupanku yang indah dan sempurna seketika sirna dan musnah karena kehadiran laki-laki yang sama sekali tidak aku kenal. Mungkin menurut orang lain, dia adalah pria tampan dan sempurna. Namun menurutku bertemu dengannya ialah sebuah petaka dan musibah. Sejak bertengkar dengannya di pinggiran jalan siang itu, sejak saat itu hidupku berubah. Martin mulai mengganggu kehidupanku dengan berbagai cara. Dia berhasil membuat hidupku berantakan. Bagaikan sebuah serpian kaca yang jatuh dari gedung pencakar langit. Bagaikan hantu yang bergentayangan, dia selalu mengikutiku. Dan lebih menyedihkan lagi, dia mencuri ciuman pertamaku dengan cara yang masih belum bisa aku lupakan. Sebisa mungkin aku menjauh. Tapi entah mengapa Martin semakin keras mendekatiku, dia bahkan berkata ingin menjadikanku istrinya. Tapi entah mengapa aku tak menggubri sedikitpun omong kosong yang Martin ucapkan. Karena aku tahu, dia hanya ingin membuatku merasa kesal dan hanya ingin membuatku bersedih. Entah dosa apa yang aku lakukan di masa lalu, hingga aku bisa bertemu dengan pria yang bermuka tembok seperti Martin. Entah apa yang terjadi, Martin juga mengenal orang tuaku. Bahkan dia bersikap sangatlah akrab dengan papaku, hingga tak ada celah bagiku mempersulitnya untuk memasuki hati keluarga besarku. Dan yang lebih aku benci lagi darinya ialah, dia berani mengganggu cici, bahkan dia menaruh wawangian di boneka itu, hingga membuatku semakin membencinya. Aku sangat percaya jika papa tidak akan menikahkanku dengan pria sombong dan arogan seperti dirinya. Lagi pula papa dan mama juga tahu jika aku mencintai Ferdi. Bahkan mereka juga terlihat sangat-sangat menyukai Ferdi. Aku juga percaya, kelak, aku akan menikah. Namun bukan bersama Martin, melainkan bersama Ferdi sang pujaan hatiku. Namun yang tak Kayla ketahui ialah, Martin memang calon suaminya, dan kurang dari dua bulan lagi Kayla akan menjadi istri kesayangan Martin. Entah apa yang Kayla lakukan jika Kayla mengetahuinya. Orang yang paling dia benci dan ingin selalu dia hindari, akan bersanding dengannya di pelaminan nanti. Oke, I cannot wait. What is the rest of the story, listeners? As usual, don't go away, stay tuned. I will be back bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Sub indo by broth3rmax